Tim Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, BBT BAP, Jepara, TT Bumi Jati Power, dan Pembudidaya Bandeng yang tergabung dalam Forum Nelayan Jepara Utara, Fornel, melakukan tebar benih perdana di Desa Bandung Harjo, Kecamatan Kembang, Jepara. Jadi saya senang sekali bisa berada di sini di, ini Bandung Harjo berarti ya? Bandung Harjo, di Tambak Bandeng, Bandung Harjo, di mana kalau kita lihat potensi Bandeng di Jepara, ataupun mungkin sekitar Jawa Tengah, prospeknya sangat bagus, dan kami berharap Bandeng di Jepara bisa menjadi salah satu Bandeng unggulan yang nantinya bisa membuka pasar sampai ke wilayah Jawa Tengah. Sehingga teman-teman petani Bandeng di sini bisa lebih makmur secara perekonomian, lebih semangat lagi, dan kami berterima kasih kepada Pak Arifin dan tim dari Balai Besar Perikan Air Payo yang telah membina, memimbing, dan juga memberikan training ataupun skill bagi teman-teman petani Bandeng, karena memang walaupun Bandeng ini merupakan suatu hal yang sering atau lumrah kita jumpai, tapi tentu saja dengan teknik yang baik, ataupun dengan metode yang baik, akan berbesar peluang dari hasil ikan Bandeng yang baik. Untuk nantinya hasil panen bisa baik, dan juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi teman-teman petani Bandeng di sekitar Bandung Harjo. BBTBAP Jepara, berkolaborasi dengan PT Bumi Jati Power, menginisiasi program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan budi daya ikan Bandeng di desa Bandung Harjo. Sebagai kawasan pesisir, Kabupaten Jepara memiliki potensi sumber daya perikanan budi daya yang cukup besar, salah satunya komoditas ikan Bandeng yang memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dan layak sebagai alternatif usaha lain untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir Jepara. Yang hari ini bersama dengan tim dari Bumi Jati Power, yang saat ini telah memberikan beberapa bantuan ke masyarakat CSR-nya, termasuk ke Fornel Pak ya. Fornel yang berada di Bandung Harjo ini, mudah-mudahan dengan kegiatan budi daya Bandeng ini, bisa menambah semangat para nelayan di sini maupun pemberdayaan yang ada di sini untuk beralih dari penelan-penelan ke perikanan darat. Ini harapan besar dari kami juga mungkin dari CSR, dan ini menjadikan satu percontohan yang bagus lah, bagaimana pemberdayaan CSR ini bisa berkelanjutan, tidak hanya 1-2 tahun, tapi bahkan nanti turun-temurun. Ini harapan besar dari Balai Jepara juga, dan terima kasih sekali Pak Ari yang mewakili dari BJP untuk memberikan CSR ke teman-teman budi daya, mudah-mudahan dengan support dari BJP ini, pemajunya perikanan yang berada di wilayah Jepara, khususnya di Bandung Harjo. Program budi daya ikan Bandeng karena sejalan dengan keinginan masyarakat dalam mendapatkan tambahan pendapatan. Terlebih masyarakat yang berprofesi nelayan hasilnya tidak menentu.